Bab 321 Kamu Sungguh Kejam Pembakaran Fisik Sander sangat sadar bahwa dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak mungkin bisa menjadi lawan bagi orang-orang di depannya. Itu sebabnya, dia langsung memilih untuk membakar tubuh. Lebih baik membiarkan tubuhnya terbakar daripada hancur berkeping-keping. Ketika prosesnya dimulai, aura Sander seketika meningkat drastis, sementara sebuah boneka tiba-tiba meluncur keluar dari tubuhnya dan langsung menuju Felix. Itu adalah boneka dewa kuno yang dia bawa keluar dari alam rahasia Sekte Langit Hijau. Begitu boneka dewa kuno itu meluncur, ekspresi Felix sontak berubah secara signifikan. Terdengar suara kerasi. Tanpa persiapan apa-apa, Felix langsung dipukul mundur sejauh ratusan meter oleh pedang. Setelah berhenti, dia melihat bekas luka pedang di lengannya dengan kaget. Ketika boneka dewa kuno itu menyerang, Sander berubah menjadi seberkas sinar pedang dan bergerak menuju sekelompok ahli kaisar dewa dari keluarga Sue. Kemudian, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Jurus menebas langit menghunus pedang. Usai membakar tubuhnya, kekuatan keseluruhan Sander tiba-tiba meningkat secara signifikan. Tebasan pedangnya menjadi 40 kali lipat lebih kuat. Setelah jurus menebas langit menghunus pedang dilancarkan, kekuatan pedang yang mengerikan disertai dengan kekuatan yang sangat dahsyat keluar dari hadapannya. Baem. Salah satu dari kaisar dewa yang memimpin langsung terpental. Saat terlempar, tubuhnya hancur menjadi kabut darah dan jiwanya musnah dalam sekejap. Dia mati dibunuh dengan satu tebasan. Sementara itu, sekelompok ahli kaisar dewa dari keluarga Sue lainnya juga terpaksa mundur sejauh ratusan meter oleh serangan pedang yang kuat dari Sander. Setelah berhenti, mereka melihat pria itu dengan ekspresi kebingungan. Dia bisa-bisanya membunuh seorang kaisar dewa dalam satu tebasan. Para ahli kuat dari keluarga Sue merasa seperti terguncang oleh badai saat ini. Mereka sadar bahwa Sander yang berdiri di hadapan mereka hanya berada pada tingkat nyata sian. Jadi, pada awalnya mereka tidak menganggap serius bocah itu. Tidak disangka, Sander Temyata mampu membunuh seorang kaisar dewa keluarga Sue dengan sekali tebas. Pada saat orang-orang masih terkejut, Felix yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba berucap, kenapa masih diam saja. Bunuh dial. Setelah mendengar itu, sekelompok ahli dari keluarga Sue tidak berpikir panjang lagi. Mereka langsung menyerang Sander. Sander tidak mundur, malah melangkah maju. Dengan menginjakan kaki kanannya ke ruang hampa dan mengandalkan kekuatan tersebut, dia langsung meluncur ke arah ahli kaisar dewa dari keluarga Sue. Ting. Bunyi pedang menggema di langit. Saat Sander meluncur ke depan, seorang ahli kaisar dewa dari keluarga Sue langsung terpental. Kemudian, Sander tiba-tiba membalikkan pedangnya. Sekelompok sinar pedang memelesat keluar. Beberapa ahli kaisar dewa dari keluarga Sue yang berada di depan langsung terpental. Sementara itu, Sander tidak berhenti. Dia terus-menerus menyerang dengan pedangnya. Lantaran kekuatan fisiknya sekarang telah meningkat secara signifikan karena membakar tubuhnya, meski tidak memiliki pedang hangdau, kekuatannya tetap sangat dahsyat sehingga para ahli kaisar dewa di medan pertempuran tidak dapat menandinginya. Bahkan, beberapa dari mereka terluka parah, yang terluka lebih ringan pun kulitnya robek. Sementara itu, Sander berhasil memaksa mundur belasan ahli ranah kaisar dewa dengan mengandalkan dirinya sendiri. Belasan ahli kaisar dewa terkejut melihat Sander yang terbakar dengan api. Kekuatan pedang Sander benar-benar menakutkan, terutama jurus menghunus pedang yang dia gunakan. Dengan satu pukulan, mereka sama sekali tidak berani menahan. Itu sebabnya, untuk sementara waktu mereka agak ragu untuk melanjutkan pertempuran. Akan tetapi, Sander tidak melakukan serangan lagi. Sebab, tujuannya sangat sederhana, yaitu menahan orang-orang di depannya sampai pewarisan Sela selesai. Pada saat ini, Felix yang berdiri tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata dengan marah, kenapa kalian takut? Dia hanya memperkuat dirinya dengan membakar tubuhnya. Meski terlihat kuat, sebenarnya dia rapuh. Dia hanya bisa bertahan sebentar. Lanjutkan menyerangnya, hanya butuh sebentar, dia akan kehabisan tenaga dan mati di tempat. Setelah mendengar perkataan Felix, sekelompok ahli dari keluarga Sue saling memandang. Mereka tidak ragu lagi dan bersiap untuk menyerang Sander lagi. Namun pada saat itu, Sander tiba-tiba membuka telapak tangannya. Sebuah batu muncul dari telapak tangannya. Itu adalah batu penangkal bencana. Melihat hal ini, sekelompok ahli dari keluarga Sue kembali tercengang. Apa yang akan dilakukan Sander? Sander melihat mereka. Batu ini ku berikan pada kalian. Pemimpin dari sekelompok ahli kaisar dewa dari keluarga Sue langsung meraih batu penangkal bencana, sementara yang lainnya menatapnya dengan pandangan curiga. Batu penangkal bencana. Apabila dijual, itu bisa dihargai miliaran esensi jiwa. Dengan adanya barang berharga seperti itu, siapa yang tidak tergoda? Namun, pada saat yang sama, Felix dari kejauhan tiba-tiba berseru, dia lagi sengaja menunda waktu, mendorong kita untuk saling membunuh. Bodoh! Segera bunuh dia. Sander melihat pemimpin kaisar dewa dari keluarga Sue itu. Dengan memiliki batu ini, apalagi yang kamu butuhkan dari keluarga Sue. Bayangkan, apakah kamu bisa mengumpulkan miliaran esensi jiwa dalam satu kehidupan dengan bekerja untuk keluarga Sue? Pemimpin itu memegang batu penangkal bencana dengan erat. Wajahnya sangat suram dan tampak ragu. Sander melanjutkan, dengan memiliki miliaran esensi jiwa dan batu penangkal bencana, kalau kalian bersatu dan menemukan beberapa tempat tersembunyi, dengan bakat kalian, mungkin saja kalian bisa mencapai tingkat kaisar agung. Tapi di keluarga Sue, apakah mungkin bagi kalian untuk menjadi kaisar agung dengan gaji yang sedikit? Sial! Di kejauhan, Felix yang sedang berduel dengan boneka dewa kuno tiba-tiba marah. Kamu sungguh kejam. Bisa-bisanya mencoba mengadu domba anggota keluarga Sue. Sander tidak peduli dengan kemarahan Felix. Dia melihat pemimpin kaisar dewa keluarga Sue dari kejauhan. Dia sekarang sedang ditahan olehku. Kalian bisa pergi kapanpun, tapi kalau bonekaku tidak bisa menahannya dalam waktu singkat, nantinya kalian harus memberikan batu penangkal bencana itu kepadanya atau tidak. Orang itu terus memegang batu erat-erat dan tampak bingung. Pergi sekarang, sama saja dengan pengkhianatan. Sander ingin mengatakan lebih banyak lagi, tetapi pada saat itu, pemimpin keluarga Sue itu tiba-tiba berkata, Tuan Sander, sejujurnya aku hampir tertipu olehmu. Sander memicinkan mata. Energi suan dalam dirinya bergerak liar dan siap untuk bertindak kapan saja. Pemimpin itu menatap tajam Sander sambil berucap, Kalau aku mengambil batu ini, meski kami bisa meninggalkan tempat ini, kita pasti akan saling membunuh demi batu ini. Dan jika dugaanku tidak salah, kamu akan mengambil kembali bonekamu pada waktunya saat itu, tetua Felix pasti akan mencari kami. Sambil berkata demikian, dia menggeleng sambil tersenyum. Tuan Sander, kamu benar-benar licik. Kalau aku tertipu olehmu, kita semua mungkin akan mati karena saling membunuh. Tentu saja, aku juga benar-benar mengagumi kecerdikanmu, memiliki strategi sedemikian rupa pada usia yang masih muda. Sander diam dan membatin, aku sudah meremehkan orang-orang ini. Pada saat ini, pemimpin itu tiba-tiba berkata, semuanya, aku akan menyimpan batu ini untuk sementara waktu. Setelah kita membunuh bocah itu, kita akan mengembalikan batu ini ke keluarga Sue untuk ditentukan oleh ketua klan. Para ahli yang lainnya juga mengangguk. Awalnya mereka memiliki beberapa pemikiran, tetapi setelah mendengar kata-kata pemimpin itu, mereka semua berkeringat dingin. Bocah itu sungguh licik, hampir saja mereka jatuh ke dalam tipu dayanya. Pada saat itu, pemimpin kaisar dewa itu kembali berlari ke arah Sander. Para ahli kaisar dewa yang lainnya juga berlari menuju Sander. Akibat alasan tadi, sekarang semua ahli keluarga Sue menjadi emosi. Aura membunuh mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat para kaisar dewa yang menghampirinya, Sander tidak lagi berbicara banyak. Dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang. Meskipun rencananya gagal, itu masih memberinya beberapa manfaat. Dia baru saja menghonsumsi pil penyembuh, jadi kekuatannya telah pulih cukup banyak. Sander tidak berani menunda. Dia maju dengan cepat dan tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Jurus menebas langit menghunus pedang ke 411. Ini adalah batasnya saat inil. Jika dia menggunakan lebih banyak lagi, tubuhnya tidak akan tahan. Saat pedangnya keluar, wajah para ahli keluarga Sue di kejauhan segera berubah drastis sebelum pedang mencapai mereka, kekuatannya sudah terasa, seperti gunung-gunung yang menekan mereka dan membuat mereka berhenti bernapas. Bam! Tiba-tiba, ruang di depan Sander langsung pecah. Kekuatan besar itu seketika membuat ahli kaisar dewa keluarga Sue yang berada di depannya terpental, sementara yang lain mundur dengan cepat. Namun, Sander malah maju dan melancarkan serangan. Srak! Suara robekan ruang tiba-tiba terdengar dari tengah medan. Cahaya pedang berkilauan. Di tengah medan itu, Sander menghadapi lebih dari 10 lawan sekaligus, tetapi dia tidak mengalah. Bahkan lebih dari itu, kekuatannya menjadi makin kuat. Tepat pada saat itu, Felix yang dihalangi oleh boneka dewa kuno seolah-olah merasakan sesuatu dari jauh. Dia tiba-tiba menatap Sela yang berada di kejauhan. Saat melihat aura Sela hampir mencapai titik kritis, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Bunuh dulu wanita itul cepat. Mendengar kata-kata Felix, para ahli keluarga Sue segera mengabaikan Sander dan meluncur ke arah Sela di kejauhan hanya saja. Pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang tiba-tiba mendarat tidak jauh dari Sela, Sander menatap dengan ekspresi ganas ke arah para ahli keluarga Sue yang menyerang dengan satu loncatan, dia menyerang dengan pedang. Dia masih menggunakan jurus menebas langit menghunus pedang ke-411. Serangan ini membuat ahli keluarga Sue yang memimpin merasa sangat takut. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berbalik lari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia mundur hingga ribuan kilometer, sementara beberapa ahli keluarga Sue yang berada di sekitarnya tidak segera bereaksi. Mereka langsung dipukul mundur oleh serangan itu sampai ribuan kilometer jauhnya. Begitu mereka berhenti, tubuh beberapa ahli langsung pecah dan memancarkan darah. Namun, saat ini Sander juga sangat lemah, bahkan tubuhnya hampir habis terbakar. Di kejauhan, ahli keluarga Sue yang memimpin masih menatap Sander dengan tajam. Kamu sudah di ujung tanduk. Kalau pergi sekarang, kami tidak akan menghalangi. Sekarang situasinya berbalik. Sebab, dia menyadari bahwa Sander sudah sangat lemah. Jika perlu menunda sejenak, Sander akan segera mati. Alasan dia tidak langsung bertindak adalah karena takut pada pedang Sander. Tebasan itu benar-benar bisa membunuh mereka. Dia sangat takut bahwa Sander akan melawan hingga akhir selain itu, Sander juga telah menyerahkan batu penangkal bencana, jadi jika Sander benar-benar pergi, dia tidak akan menghalangi. Daripada membunuh Sander, dia lebih peduli tentang batu penangkal bencana dan harta karun sekte lautan bintang ini. Di kejauhan, Sander tidak berkata-kata. Dia memegang pedangnya dengan erat di tangan kanannya. Saat itu, pemimpin kaisar dewa keluarga Sue berkata lagi, kamu masih muda dan masa depanmu cerah. Asalkan kamu pergi, ada banyak wanita di masa depan kenapa harus bertarung sampai mati hanya karena wanita ini. Sander menatap tajam pemimpin itu. Aku akan mempertimbangkannya. Ekspresi pemimpin itu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Karena kamu ingin menunda waktu, baiklah. Kamu harus mati sekarang juga. Tiba-tiba, Sander membuka tangan kirinya, lalu segera menggenggam erat. Bam! Jiwa Sander langsung terbakar. Pembakaran Jiwa Bab 322 Poligami Melihat Sander memilih untuk menggunakan pembakaran jiwa, si pemimpin di ranah kaisar dewa merasa emosi dan terkejut, kamu bisa-bisanya pakai pembakaran jiwa, apa kamu sudah gila? Kamu. Hanya saja, dia terus bergerak mundur. Biasanya, dia tidak akan mundur seperti itu. Sayangnya saat ini, dia membawa batu penangkal bencana dan memiliki hal-hal yang ingin dia pertahankan, jadi dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Melihat pemimpin itu mundur, para ahli lain dari keluarga Sue juga mundur. Mereka tidak ingin mempertaruhkan hidup mereka. Sebab, begitu mati, mereka tidak akan bisa mendapatkan bagian dari batu penangkal bencana. Mereka masih menargetkan batu penangkal bencana. Di kejauhan, ketika Felix yang ditahan oleh boneka dewa kuno melihat adegan ini, dia menjadi sangat emosi. Sekelompok orang itu benar-benar tidak membantu. Felix berseru, kalian yang tahan boneka dewa itu. Mendengar kata-kata Felix, para ahli kaisar dewa lainnya ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan menyerang boneka dewa tersebut. Usai terbebas dari perangkap, Felix langsung menuju Sander di kejauhan pada saat itu, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari kejauhan. Felix sangat terkejut. Dia menatap Sela di kejauhan yang tiba-tiba memancarkan aura yang menakutkan. Aura itu bagaikan gelombang yang melanda seluruh langit. Langit bintang tidak tahan lagi sehingga langsung mulai hancur, lalu mulai lenyap. Kaisar Agung. Melihat adegan ini, Felix yang menjadi pemimpin mengubah ekspresinya menjadi sangat suram. Dia ingin bertindak, tetapi pada saat itu, wanita berpakaian putih berhenti. Dia melihat Felix dengan tatapan bak petir. Hal ini membuat Felix gemetar. Tanpa berpikir dua kali, dia berkata, mundur. Sayangnya, kini Sander tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, seorang ahli Kaisar Dewa yang sedang berhadapan dengan boneka Dewa itu, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Ketika dia hendak berbalik, dalam sekejap, sebilah pedang menembus dahinya. Serak, darah segar keluar dari dahinya. Di belakang Kaisar Dewa itu, ada seorang pria. Itu Sanderi. Sander membuka tangannya. Cincin penyimpanan Kaisar Dewa ini jatuh ke tangannya, dengan batu penangkal bencana di dalamnya. Ketika Felix dan para ahli lainnya melihat Kaisar Dewa itu terbunuh, mereka menjadi sangat marah. Hanya saja, mereka tidak berani tinggal lebih lama. Mereka semua mundur dan segera menghilang. Sander juga tidak mengejar mereka. Kini, dia juga merasa sangat lelah. Tubuhnya sudah hampir hancur. Jiwanya juga sangat lemah. Dia benar-benar kelelahan. Sander merangkak perlahan. Pada saat itu, dia hanya ingin istirahat sebentar. Dia sudah lama tidak pernah bertempur seperti ini. Namun, saat berbaring, dia tiba-tiba merasakan angin yang harum. Kemudian, dia dipeluk dengan erat. Itu Sela. Sela memeluk Sander. Tatapan matanya penuh dengan kelembutan dan kekhawatiran. Dia berucap dengan lembut, istirahatlah dengan baik. Sander tersenyum, lalu kedua matanya perlahan-lahan terpejam. Kaisar Dewa di sini sangat sulit dikalahkan. Terlalu melelahkan. Tentu saja, dia juga mendapat banyak keuntungan. Sebab, sekarang dia merasa bahwa dirinya akan segera mencapai tingkat berikutnya. Sela memeluk Sander. Saat melihat pria itu, dia tanpa sadar tersenyum penuh kasih. Di sampingnya, wanita berpakaian putih yang melihat adegan ini menghela nafas dia tahu, muridnya ini mungkin akan dihabisi oleh anak muda itu. Ketika seorang wanita jatuh cinta pada seorang pria, mereka hanya akan menderita. Setelah waktu yang lama, ketika jiwanya sedikit pulih, Sander bangkit dengan cepat. Dia melihat Sela di depannya dan berkata dengan gembira, Kaisar Agung. Sela menjawab sambil tersenyum, Iya. Sander berkata dengan serius, Hebat. Sela mengedipkan mata. Sekarang, kamu pasti tidak bisa menang. Sander sedikit terkejut, kemudian tertawa terbahak-bahak. Sela melihat ke arah Sander. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan cinta di matanya. Di sisi lain, wanita berpakaian putih melihat adegan tersebut. Dia memutuskan untuk membantu gadis itu. Dia memandang Sander sambil bertanya, Tuan Sander, bagaimana menurutmu tentang Sela? Sander terdiam. Dia melihat wanita berpakaian putih itu dan menjawab, Tentu saja dia sangat baik. Wanita berpakaian putih itu berujar seraya tersenyum, Tuan Sander, aku tidak akan berbicara secara samar-samar. Kamu adalah orang yang cerdas, dengan kebijaksanaan yang kamu miliki, kamu pasti bisa melihat perasaan Sela terhadapmu, bukan? Mendengar kata-kata wanita berpakaian putih itu, Sela yang berada di sampingnya tiba-tiba merasa malu wajahnya langsung menjadi merah padam. Sander melirik Sela, kemudian mengangguk. Aku tentu saja menyadarinya. Dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak menyadari perasaan Sela terhadapnya. Mendengar kata-kata Sander, Sela memandangnya dengan penuh rasa malu dan cinta. Wanita berpakaian putih itu melanjutkan, kalau begitu, kenapa kalian berdua tidak menikah hari ini? Sander tidak pernah menyangka bahwa wanita berpakaian putih itu akan mengatakan hal seperti itu. Dia pun terdiam di tempat. Di sisi lain, Sela menunduk tidak setuju, tetapi dia juga tidak menentang. Tampaknya dia membiarkan gurunya yang memutuskan. Sander hanya diam. Melihat ekspresi Sander, wanita berpakaian putih itu agak mengernyit dengan khawatir. Sela yang melihat adegan itu, juga menyadarinya. Dia melihat Sander dan tubuhnya mulai gernetar. Sander berjalan ke arah Sela. Dia melihat gadis itu dan berkata dengan lembut, Sela, aku bukan orang bodoh. Sejak kita bertemu, aku sudah tahu perasaanmu terhadapku dan aku cukup senang. Tapi, aku juga tidak bisa membohongimu. Namaku Sander Yee, aku berasal dari alam semesta Guan Suan di luar sana. Aku sudah menikah. Sudah menikah. Mendengar kata-kata Sander, wajah Sela langsung pucat. Di sisi lain, wanita berpakaian putih itu menghela nafas. Sander melihat Sela, lalu berkata dengan lembut, maafkan aku. Dia kemudian berbalik dan pergi. Sela tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Sander berhenti. Dia berbalik untuk melihat Sela. Wanita itu melangkah ke depannya dan menatapnya. Karena kamu sudah menikah, kenapa kamu masih menggangguku? Sander tampak menggeleng. Aku tidak melakukannya. Sela menatap tajam Sander. Kalau kamu tidak menyukaiku, kenapa kamu membelaku? Kenapa kamu menantang keluarga Sue dan keluarga Nangong Demiku? Kenapa kamu mencoba kawin lari bersamaku? Kenapa kamu bersedia hampir kehilangan nyawa hanya untuk melindungiku? Sander terdiam. Sela tiba-tiba marah. Jawab. Sander menjelaskan dengan lembut, ketika kita pertama kali bertemu, kamu memperingatkanku tentang bahaya di alam rahasia sekte langit hijau dan menyarankanku untuk pergi. Aku merasa kamu baik hati dan aku suka padamu. Ketika membantumu, awalnya aku melakukannya karena menganggap kamu sebagai teman dan tidak memikirkannya lebih jauh. Kemudian, aku tidak menyadari bahwa kamu mulai memiliki perasaan padaku. Sela pun tertawa getir. Itu salahku. Sander tampak menggeleng. Nona Sela, kamu sangat cantik, lembut, dan tulus padaku. Aku juga senang. Sela tiba-tiba meraih tangan Sander dan menghentikan kata-katanya. Dia dengan gemetar berkata, kalau begitu, tinggallah di sini bersamaku, iya. Sander menggeleng. Sela langsung emosi. Dia mengepalkan tangan kanannya dan ingin menyerang Sander dengan tinju, tetapi ketika dia bertatapan dengan Sander, dia menahan tinjunya. Melihat Sander yang sekarang hanya tersisa sebagai jiwa yang lemah, hatinya tiba-tiba luluh. Dia tidak bisa melanjutkan pukulan itu. Hanya saja, saat dia memikirkan bagaimana Sander begitu tegas menolaknya, dia merasa sedih. Air mata mulai mengalir dari matanya. Dia berbalik dan berucap dengan gemetar, Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Sander menghela nafas dengan berat. Sela, jaga dirimu baik-baik. Kalau ada kesempatan, aku akan datang melihatmu lagi. Sela tiba-tiba berbalik. Dia menatap Sander dengan marah. Untuk spa, apakah kamu ingin poligami? Sander segera menggeleng dan menjelaskan, tidak, meskipun Tuan Pagoda sering menyuruhku begitu, aku tidak berani memikirkan hal itu. Tuan Pagoda terdiam. Sela menatap tajam Sander. Dia mengepalkan kedua tangannya dan berucap dengan emosi, kalau kamu tidak segera pergi, aku akan benar-benar memukulmu. Melihat Sela dalam kemarahan, Sander juga tidak berani tinggal lebih lama. Dia segera berbalik dan pergi. Melihat Sander melarikan diri dengan canggung, Sela tiba-tiba tertawa, tetapi kemudian air mata mulai mengalir lagi. Dia merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Di sampingnya, wanita berpakaian putih itu menghela nafas. Dia mendekati Sela dan berkata, Hei, ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk menjadi manusia yang unggul, kita harus menghilangkan cinta pertama. Pria ini mungkin terlihat sopan, tapi dia sebenarnya seorang pria yang tidak baik. Dia agak ragu-ragu dalam urusan cinta dan mungkin akan menyakiti hati lebih banyak wanita di masa depan. Sela sedikit menundukkan kepala. Air matanya mengalir diam-diam. Aku ingin marah padanya, tapi tidak bisa. Bahkan, aku merasa perlu membela dirinya. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sudah menikah. Dia jujur denganku. Aku benar-benar berpikir dia adalah orang yang baik. Kemudian, dia mentertawakan diri sendiri. Dulu, aku tidak percaya bahwa mencintai seseorang adalah hal yang rendah. Sekarang aku mengerti, itu bahkan lebih dari itu. Wanita berpakaian putih menarik nafas dalam dalaren. Ketika seorang wanita jatuh cinta, itu seperti bencana, tetapi jika dia bertemu dengan pria yang tidak baik, itu adalah bencana yang lebih besar. Sela tiba-tiba berkata, Guru, aku ingin tinggal di sini dan berkultivasi dengan baik. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Baiklah, tapi aku tidak bisa menemanimu. Sela bingung. Kenapa? Wanita berpakaian putih itu menjelaskan sambil tersenyum, aku hanya sisa jiwa bisa bertahan sejauh ini sudah sangat sulit. Ketika warisan diberikan padamu, sisa jiwaku ini sudah habis terpakal, jadi sudah saatnya bagi kita untuk berpisah. Seharusnya, ini adalah perpisahan yang abadi. Air mata mengalir lagi dari mata selah. Kehilangan dua orang yang sangat dekat sekaligus membuatnya sangat lemah, meski dia sangat tegar. Wanita berpakaian putih itu dengan lembut menyeka air mata di wajah Sela dan berkata pelan, kalau kamu bisa membangun kembali sekte lautan bintang. Itu akan baik, tapi kalau tidak, itu juga tidak masalah. Sejarah panjang dan berliku, kebangkitan dan kejatuhan sekte adalah hal yang wajar. Sela meraih wanita berpakaian putih itu erat dan menangis tanpa suara. Wanita berpakaian putih itu lagi-lagi berkata, kamu terlalu lembut dan baik hati, sekarang kamu juga terkena racun cinta ini bukanlah hal yang baik. Aduh ingatlah, kamu mungkin menyukainya, tapi itu tidak berarti dia harus menyukaimu. Jangan biarkan cinta berubah menjadi kebencian. Jangan biarkan itu merusak dirimu. Anak ini, dia sebenarnya mungkin juga memiliki perasaan padamu. Sebelum dia bisa melanjutkan, jiwa itu seakan menjadi asap tipis dan hilang begitu saja di antara langit dan bumi. Hilang begitu saja. Melihat adegan ini, Sela terpaku di tempat. Saat memandang sekelilingnya, dia merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. dan berada di tempat yang belum terkembang. Selamat menikmati, mensah yang akan diciptakan, sebagai pendat yang tidak terkembang. Sela terpaku di tempat yang terkenal, dia mencari. Terima kasih.